Intro Assalamualaikum, namaku Keza Nufani dari kelas 5B Hari ini saya akan menjelaskan proses terjadinya sinis saya Teman-teman tau tidak bumi kita ini terdiri dari 70% air loh Hari sendiri mengalami peristiwa alami antara bumi dan ajumafir Peristiwa inilah yang dinamakan dengan siklus air Sebelum itu saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan siklus air Siklus air adalah proses pemputaran atau sirkulasi air secara terus-menerus Antara bumi ke ajumafir dan kembali lagi ke bumi Teman-teman tau tidak siklus air terdiri di beberapa proses loh Air yang ada di laut akan menguap karena adanya panas dari sinar matahari Proses ini dinamakan dengan evaporasi Hal ini juga terjadi kepada menghubungi seperti tubuhan Proses ini dinamakan dengan transpirasi Proses penguapan air akan menjadi partikel es sehingga akan mengumpal menjadi awan Proses ini dinamakan dengan kontensasi Karena terlalu banyak air dan ditampung oleh awan Maka turunlah hujan Proses ini dinamakan dengan presipitasi Hujan akan turun ke dataran tinggi disebut dengan runoff Hujan akan turun ke bumi dan akan diserap oleh tanah Proses ini dinamakan dengan infiltrasi Maka dengan itu teman-teman air di bumi kita ini tidak pernah habis Karena adanya siklus air ini Sekian penjelasan dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh